Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah tadi pelajaran tematik Kita memasuki pelajaran matematika Yaitu Berubah semua pecahan Berbagai bentuk pecahan Kedalam persen Tempo hari Pak Guru sudah membicarakan Atau membahas Ada beberapa jenis pecahan Yang pertama pecahan biasa Yang kedua pecahan campuran Yang ketiga pecahan desimal Nah yang terakhir ini Ketiga-tiga pecahan itu Kita ubah menjadi Ke bentuk persen Atau perseratus Baik Untuk lebih jelasnya Pak Guru akan memutarkan video Sebagai berikut Tugas kamu Mencatatnya Kali ini kita akan belajar Mengubah berbagai bentuk pecahan Menjadi persen Mulai dari pecahan biasa Pecahan campuran Dan bilangan desimal Semuanya akan kakak bahas Bagaimana cara mengubahnya Ke bentuk persen Oke disini kakak sudah siapkan Tiga contoh pecahan Yang berbeda-beda bentuk Ada pecahan biasa Pecahan campuran Dan juga desimal Nah semuanya ini Mau kita ubah ke bentuk persen Nah bagaimana cara mengubahnya Ke bentuk persen Caranya cukup simple Sebenarnya Kita bisa mengubah Berbagai bentuk pecahan ini Menjadi persen Dengan cara mengalikannya Dengan 100% Oke biar lebih jelas Sekarang kita coba Ke contoh soalnya Nomor 1 1 per 2 Nah kira-kira Berapa persen ya Jadinya Nah untuk mengubahnya Ke persen Tinggal kita kalikan 100% Berarti 1 per 2 Dikali 100% Nah sekarang Kita kalikan 1 Dikali 100 Sama dengan 100 Per 2 Nah 100 per 2 Itu sama dengan 100 dibagi 2 100 dibagi 2 Itu dapat 50 Nah Tanda persennya ini Kita ikutkan juga ya Jadinya Yaitu 50% Gimana Mudah kan Oke Kita lanjut Ke contoh soal yang kedua 1 2 per 5 Hmm Berapa ya Bentuk persennya Oke Soal nomor 2 ini Bentuknya adalah Pecahan campuran Nah untuk mengubahnya Ke persen Maka harus kita ubah dulu Ke bentuk pecahan biasa 1 2 per 5 Kalau kita ubah ke pecahan biasa Maka jadi 7 per 5 Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa Langsung aja kita kalikan 100% Nah jadi 7 per 5 Dikali 100% Oke sekarang kita kalikan 7 dikali 100 Dapat 700 Hmm Angkanya cukup besar ya Nah supaya angkanya tidak kebesaran Kita juga bisa membagi 100% ini Dengan penyebutnya Yaitu 5 100 dibagi 5 Dapat 20 Nah baru setelah itu kita kalikan 20 dikali 7 Sama dengan 140 Nah hasilnya Yaitu 140% Nah seperti itu Oke next Contoh soal nomor 3 0,74 Soal nomor 3 ini Bentuknya adalah Desimal Nah kalau desimal Bisa kita langsung Kali 100% 0,74 Dikali 100% Nah gimana cara Ngalikin ya kak Caranya Simpel sebenarnya Kalian abekan aja dulu Komanya Berarti kan Tinggal 74 nih Kalau gak pakai koma Ya kan Nah setelah itu Baru kita kalikan 100 74 dikali 100 Sama dengan 7400 Kemudian Setelah itu Baru kita lihat nih Tadi 0,74 Itu kan ada 2 angka Setelah koma Berarti Hasil jawaban kita nanti 7400 ini Kita kasih koma juga Setelah 2 angka Dari kanan Ya kan 1, 2 Nah berarti kan Setelah 0 ini nih Kita kasih koma Set Nah Ingatkan ya Kalau setelah koma Ada angka 0 di akhir Maka boleh kita Hebus Ya kan Berarti Jawabannya Sama dengan 74% Oke Sampai sini Udah bisa dipahami ya Jadi intinya Kalau kita mau Mengubah ke Persen Caranya Tinggal kita Kalikan 100% Tapi Untuk percahan campuran Kita ubah dulu Ke bentuk percahan Biasa ya Sebelum kita Kalikan 100% Oke Mungkin sampai sini Dulu pembahasan kali ini Semoga bisa dipahami Terima kasih Sudah menonton Kurang lebihnya Kakak mohon maaf Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye Terima kasih Setelah Menyimak videonya Jangan lupa Kirimkan tugas Di classroom ya Pelajaran kali ini Pak Guru Cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati